Oke halo guys, balik lagi sama gue Cirokaya di kontentor rom online lagi ya Gimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa Istirahat ya, karena kita akan menghadapi bulan suci romaden Sebentar lagi, tentunya kita harus mempersiapkan mental maupun fisik kita ya Oh my god! Oke, kalau gitu kita akan lanjutin main quest kemarin Kita kemarin sampai rawat golem galian ya Sekarang kita masuk ke chapter Dewi Kearifan Let's go! Ini kita akan ketemu Pino kali ini Dewi Pino Oke Oke Ini siapa ini? Petugas administrasi Permisi, apakah anda pertualang seteraya yang tiba di kota belum lama ini? Baik, saya mengerti Perkenalkan, saya adalah petugas administrasi kota Sofia Oke Saya dimintai kepala balai untuk mencari dan mengundang anda ke balai kota Waduh, MC cabul kita di-invite cuy Maaf merepotkan, namun berkenankah anda untuk pergi ke kuil dalam balai kota? Ya, sekarang juga Oke, kalau gitu Terima kasih atas kerjasamanya, saya akan kembali dahulu untuk melapor Kami tunggu kehadiran anda Kita diundang cuy ke balai kota Kita akan bertemu dengan Dewi Pino My waifu Dewi Pino Pergi ke balai Sofia Oke, oke, oke Kita langsung aja pergi ke balai Sofia cuy Oh, gila Ini duh MC cabul dan fuckboy kita Akan menunjuk gigi disini Oke, kita langsung udah sampai Wih, betewe Keren banget ya Gila, ada kolam Tanaman-tanaman Terus desain Building-nya juga Keren cuy Gila, gila, gila Selamat datang kembali di kota Sofia dan Dewi Kearifan Yang merupakan salah satu dari 12 Dewa Dewi Namaku Pino Sofis Lois Oh my god Pino, Pino Maafkan aku telah memanggilmu tiba-tiba Tunggu sebentar Bisa aku minta untuk diam di tempat Aduh, dia mau ngapain cuy Aduh, anjing cute banget cuy Kamu ini sungguh unik Ada sesuatu yang menggunakan kamu dari rilas lain di kota ini Tapi kamu juga bukan dewa seperti aku Kamu Dewi Pino Maaf jika pertanyaan ini terdengar aneh Dalam kenangan terlamamu Tempat apakah yang kamu ingat di dunia ini? Hmm Ya, kita kan baru datang ya Kita belum punya ada cerita Kita baru nyampe di kota ya Ah, kamu hilang ingatan Tapi kalau sampai hampir tidak tahu apa-apa tentang dunia ini Rasanya sulit dipercaya Memang faktanya gitu cuy Ini dapat menyulitkan petualangan yang akan kamu jalani Aku bisa menjelaskan tentang dunia ini jika kamu berkenan mendengarnya Oke, terima kasih Ini-ini diciptakan oleh 12 Dewa Dewi generasi terdahulu di zaman dahulu Namun pada beberapa abad silam Menada pun terjadi benpa bunga besar yang menyebabkan lapisan tanah terbelah dan dunia ini terpecah Orang-orang menyebutnya sebagai bencana rahim Ada yang bilang itu karena mereka telah menambang habis manik dewi Sejenis biji mineral mistis Ada juga yang berpendapat itu dikarenakan melemahnya kekuatan 12 Dewa Dewi Namun penyebab sesungguhnya masih tidak jelas Pada saat terjadinya bencana raya 12 Dewa Dewi segera menyatukan kembali tanah yang terpecah Karena mereka tidak punya banyak waktu Hasilnya menjadi sebuah dunia yang sama sekali berbeda dengan seang semula Beberapa abad telah berlalu sejak bencana raya Keempat suku manusia yang bermukim dunia ini pun telah beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan hidup papan dengan cara mereka sendiri Namun sampai detik ini pun peristiwa janggal masih terjadi di mana-mana Mungkin ini akibat dari bencana raya Terutama yang paling sering didengar ialah monster yang dibuaskan Atau serangan naga modifikasi Ada benda hitam aneh yang menempel di tumpu mereka Hmm, benda hitam ya Dimana dulu nih nempelnya nih Sekian penjelasan singkat mengenai dunia ini Apakah kamu sudah mulai paham? Baguslah kalau begitu Selanjutnya akan lebih baik jika kamu bertualang dan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri Hmm, oke deh oke Bagaimana kalau kamu mulai dari tanah genting kaos? Di sana ada lubang besar tempat munculnya naga Aku rasa dengan begitu kamu akan dapat gambaran fenomena aneh yang sering terjadi di dunia ini Aku baru saja mendapat laporan serangan monster terjadi di sana Nah, aku jadi cemas Aku tak bermaksud memanfaatkanmu Tapi maukah kamu pergi menyelidikinya dan melaporkan hasilnya? Gak usah deh, gak usah Memanfaatkan Gua dengar rela dengan suka hati Oke, oke Sebelum kamu berangkat Apakah kamu sudah tahu soal 4 vaksi di dunia ini? Vaksi apanya? Begitu ya Selain pertualang Profesi orang-orang dalam vaksi setelahnya bervariasi Ada beberapa yang sedang berkema di dekat kota Ada baiknya kamu bertanya pada mereka Hati-hatilah di jalan Kumpulkan informasi di camp pengelana Oke, oke Kita akan ke camp pengelana ya Kita ke camp pengelana Let's go Di sini Camp pengelana itu di bawah Kita cek pertanyaan dulu Di padang garam Menurut ya camp pengelana Oke, kita ikutin aja Araw ini Kalau misalkan kalian gak nemu di map Kalian bisa ikuti panah ini ya Kita menuju dataran Rakau Tempat para jamit-jamit Saya suka di pojokan Mereka Mojo Pamer APP Pamer Avatar Ya kayak gitu lah ya Kita akan langsung menuju padang garam Camp pengelana Oke, kita udah sampai ke camp pengelana Oh, itu dia guys Campnya Oke Ini ada pelulu Pelulu, pelulu Ada perlu apa Hmm, sepertinya kamu bukan orang biasa Awalnya aku kira bumi Tapi rasanya ada yang beda Eh, benar ini perkembangan strike Tapi yang ada di sini Sekarang hanyalah kami para pedagang Jule Sudah dapat datang Bagaimana kalau beli sesuatu Kami punya macam-macam Tapi kami sedang berkelan Mereka sekali bila harus dibongkar di sini Jadi tidak ada yang bisa dijual Ini Daging Kok tidak benar ya KOBLA Sebagai gantinya Kamu bisa tanya aku apa saja Misalnya tentang permata suci Di dagangmu itu Hmm Tapi sayang banget Saya ada gue cowok ya Kok aku bisa tahu Tanyamu Dari baunya Orang Cule bisa mencium aroma Barang berharga Hmm Barang gue yang dibawa ini Lebih berharga cuy Rupanya kamu memang ingin tahu Nah, sebagai gantinya Eh, tentu saja Tidak ada yang gratis di dunia ini Termasuk informasi Luh, gimana sih Tenang Aku bukan menyuruhmu bayar Aku hanya minta kamu Mengumpulkan barang yang kuinginkan Dengan begitu kita impas Bagaimana Digibabu dia gitu Oke deal ya Aku ingin kamu mengumpulkan barang-barang Yang tertera di sini Soalnya hanya bisa didapat Dengan berbunuh monster Tolong ya Oh ya monster di daerah ini Sepertinya cukup cerdik Mereka bisa tiba-tiba Menyerang dari belakang Jangan sampai lengah Wokan sisip naga Dan daging domba Sialan baru aja Baru udah disuruh Jadi babu kita cuy Ini cita pedranya Kita gunung aja Buat nyari sisip naga Oke, dapet Hingga wallnya ya Daging domba Dari woolly 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 Oke, daging domba Sudah selesai kita dapatkan Kita balik lagi ke si Palulu ini Terima kasih Pasti sulit ya Ah kamu ini Tidak perlu berlaga kuat segala Aku sudah mengerjakan bagianmu Baiklah akan kuberi apa yang kutahu Soal permata suci Akhir-akhir ini Naga dan monster raksasa Hasil modifikasi Banyak bermunculan Di seluruh dunia Mereka menyerang manusia Permata suci adalah Mistika buatan yang dirancang Untuk melawan monster-monster itu Untuk memakainya Cukup dilempar ke langit Sebelum melawan monster Permata akan pecah Dengan sendirinya Cahaya gaib yang dipancarkan Dapat melemahkan monster Atau memperkuat pemakainya Sudah paham? Eh kurang jelas Sorry Hanya itu yang kutahu Soal permata suci Aku tak bermaksud Mengibulimu Oh ya bagaimana Jika kamu tanya Nene Riano saja Dia ada di dekat Barang-barang disana Dia tahu banyak Soal masa lalu Masih ada yang mau ditanyakan Nah Gak hasil modifikasi Aku juga tidak tahu banyak sih Kabarnya Bentuknya berbeda Yang ada di lukisan kuno Ada benda hitam aneh Yang menempel di badannya Great untuk menyebutnya Sebagai mahluk hidup Seperti apa wujudnya Lebih baik kau lihat Dengan mata kepalamu sendiri Pas sekali Ada gua naga Di dekat sini Coba saja kesana Ceritaku sudah selesai Semoga kamu beruntung Ayah memperlihlah Kalau kamu melihatku Berjualan di suatu tempat Aku bisa memberimu diskon Cukup panjang ya Ceritanya Jadi Menceritakan Apa Ada mahluk modifikasi Menaga modifikasi Menyerang manusia Perlu apa kamu Dengan nenek tua renta Sepertiku Hei permata suci Menjelaskan semuanya Akan makan Waktu lama Masih mau dengar Mau lah nek Baiklah kembali Ceritaku bermula Dari beberapa abad Setelah bencana raya Muncul banyak monster Baru dimana-mana Mereka menyerang manusia Dan banyak korban berjatuhan Pemimpin dari 12 dewa Dewi Pilar yang bersedih Lantas menciptakan Batu berkekuatan sakti Dan memberikannya Kepada umat manusia Batu itu disebut Mistika pertama Atau Premier Kem Batu sakti ini Menghalau monster Dan telah menyelamatkan Nyawa banyak orang Ceritanya belum selesai Masih mau dengar? Membuat penasaran ya? Mau-mau Baiklah Ayo kita teruskan Sekitar beberapa tahun yang lalu Banyak bermunculan Naga yang dibuat Buas oleh seseorang Dan monster raksasa Yang kembali Mengacam kehidupan Orang banyak Lantas Para elf Membentuk fasilitas Penelitian sihir baru Dan para ilmuwan sihir Mempelajari Premier gym Guna menciptakan Mistika buatan Untuk memberangi Para monster raksasa Itulah awal Mulat dan ciptanya Permata suci Uff Kalau sudah umur segini Bicara pun melelahkan Masih mau dengar? Ngomong Permata suci Hanyalah mistika tiruan Yang dibuat Berdasarkan Premier gym Makanya Begitu selesai digunakan Ia akan lenyap Ngomong Namun penelitian Harus terus berkembang Selain melemahkan monster Permata berkhasiat lain Seperti memperfok Pemakaiannya juga Terus juga Karena mudah digunakan Oleh mereka yang tidak Mengerti sihir sekalipun Permata suci menyebar Dengan cepat Di kalangan para kesatria Dan petualan Sampai-sampai Sekarang pun mulai Ada pedagang Spesialis permata suci Dimana dibuatnya? Entah ya Bahkan pedagangnya pun Banyak yang tidak tahu Sepertinya hanya Segelintir kaum Rasystal yang mengetahuinya Cerita permata suci Sampai disini Kamu sudah paham? Baguslah Karena aku sudah lelah Sekarang aku mau tidur sebentar Datanglah kembali Jika ingin mendengarnya lagi Sudah ya Mendengar cerita dari banyak orang Memakan waktu cukup banyak Ayo kita pergi ke tanah genting kaus Tempat munculnya Naga yang dikatakan Pino Oke Kita sepertinya Udah selesai ya Di chapter ini ya Next Kita akan masuk Chapter gua naga Kita akan langsung kesana Oke kalau gitu Sebelumnya Jangan lupa kalian Like, comment, dan subscribe Gua akan sangat berterima kasih Banget buat kalian yang Comment dan memberikan saran Maupun dukungan Baik itu Dengan cara like Dan subscribe Maupun donasi ya Kalau bisa ya Yaudah Gua Zerogai Gua komit undur diri Dan see you in the next video Bye 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 Terima kasih.